Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mama Aishiro Kali ini kita akan masak pindang babat teman-teman Babatnya sudah kita preparasi sebelumnya dan ada videonya Bisa di cek ya teman-teman Ini rasanya sangat gurih, pedas dan asam sangat segar dan empuk pastinya Oke ini babatnya yang sudah kita simpan dalam kulkas Dan ini dia bumbu-bumbu yang akan kita iris-iris saja Nanti tinggal cemplung-cemplung Dan ini sekarang kita repus lagi babatnya Dengan air 1 liter sampai mendidih Dan ini babatnya kurang lebih sekitar 750 gram teman-teman Tidak sampai 1 kilo ya Langsung ini ada bahannya Ada daun jeruk, 4 lembar, ada tomat, satu kita iris-iris Ada cabai hijau dan merah ini sekitar 30 Dan ini ada 5 siung bawang putih Serta ada asam jawa matang, 1 sendok makan Dan ada bawang prai Sekarang saatnya kita iris-iris bawang putih Sampai habis teman-teman Ini fokus ke bawang putih ya rasanya teman-teman Dan yang bawang merahnya tidak ada cukup daun-daunan saja Daun bawang Setelah selesai seperti ini Ini langsung kita iris bawang perai Masaknya teman-teman Cukup 2 tangkai sudah Karena masaknya cuma sedikit Sampai 1 kilo ya teman-teman Kita lanjutkan iris bawang daun Seperti ini teman-teman Sekitar 1 cm Kalau terlalu pendek Nanti tidak kelihatan teman-teman Yang gelap saja nanti Oke kalau sudah selesai Kita masukkan ke piring semuanya Biar nanti tinggal Tuang-tuang tabur-tabur gitu teman-teman Lebih cepat Dan ini dia semakin empuk saja ini Daging babatnya Kita rebus sambil mengiris tadi teman-teman ya Dan sekarang saatnya kita masukkan bumbu iris Yang B ini teman-teman Tadi kita kelompokkan ada A, ada B, ada C ya teman-teman Bisa dicek yang A apa, yang B apa Kita masukkan semuanya Kelompoknya utuh saja teman-teman Dan kita akan masukkan garam Satu sendok makan Tapi masih kurang teman-teman Nanti kita tambahin lagi Karena kita koresi rasanya belum Sambil kita aduk seperti ini Dan ini uapnya ini semakin harum saja teman-teman Sekarang kita masukkan Bumbu kaldu ini teman-teman Kaldu bubuk Rasa sapi Oke kita aduk-aduk lagi Biar semakin empuk Dan airnya semakin menyusut Dan bumbunya akan semakin meresap Lalu setelah itu kita tutup sebentar Biar semakin empuk Dan kita masukkan tomatnya Ini masukkan belakangan Karena dia kan cepat ya matanya teman-teman Tidak perlu berbarengan tadi Dengan bumbu yang B Sekarang kita masukkan bawang-bawangnya Yang terakhir teman-teman Biar masih agak fresh gitu Kalau dimasukkan pertama Nanti dia sangat layu Dan setelah itu kita matikan kompornya Kita akan sajikan Teman-teman Kita masukkan ke mangkuk Seperti ini Untuk satu porsi saja ini teman-teman Satu orang makan segini Nanti sudah cukup penyang teman-teman Nah ini kelihatan sekerb banget ini Daun bawahnya masih hijau Dan terima kasih telah menonton Selamat mencoba Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton